Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini mama aku bikin puding mangga Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya teman-teman Bahan-bahannya ada 1000 ml susu cair, teman-teman bisa pakai susu cair merek apa aja 500 ml sirup mangga atau 1 botol sirup mangga 1 pak puding instan rasa mangga 1 bungkus agar-agar tanpa rasa atau plain 1 bungkus nutrijel rasa mangga 50 gram gula pasir Dan 800 ml air Yuk kita mulai membuat Pertama-tama siapkan wadah Teman-teman bisa pakai wadah apa aja yang ada di rumah Masukkan 1 pak puding instan rasa mangga ke dalam panci Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa atau plain Masukkan 1 bungkus nutrijel rasa mangga Masukkan gula pasir Lalu kita aduk sampai semua bahan tercampur rata Masukkan susu cair Masukkan air Masukkan sirup mangga Masukkan sirup mangga Masukkan sirup mangga Dan masukkan air Kemudian diaduk rata Sekarang kita mulai menyalakan api Menggunakan api yang sedang Kita masak sampai mendidih Dan harus terus diaduk ya teman-teman Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih seperti ini Sekarang kita matikan api Dan didinginkan Sambil menunggu pudingnya dingin Sekarang kita buat flanya Bahan-bahannya ada 400 ml susu cair 300 ml mayonaise 150 gr keju parut Dan 2 salset Susu kental manis Yuk kita mulai membuat Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan mayonaise Disini kita membuat flanya Tidak perlu dimasak ya teman-teman Masukkan susu cair Masukkan 2 salset Susu kental manis Kita aduk sampai rata Setelah rata Kita masukkan keju parut Kita sisakan sebagian untuk toppingnya Dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Setelah didinginkan Sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Kita dinginkan sampai teksturnya padat ya teman-teman Setelah didinginkan Sekarang kita tuangkan flanya di atasnya Kita ratakan seperti ini Kemudian kita taburi keju parut Untuk topping di atasnya Puding mangganya sudah jadi teman-teman Rasanya enak Creamy dan lembut banget Teman-teman cobain di rumah ya Makasih ya teman-teman Sudah nonton video ini Jangan lupa buat Klik like, subscribe, comment And also share ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.